Kementerian Perdagangan di bawah Menteri Agus Suparmanto mencoba terobosan baru dengan mengekspor tempat tidur sapi dalam produk UKM dan perikanan kali ini. Ekspor tempat tidur sapi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas dengan negara lain. Kemendak dalam pelepasan ekspor kali ini melakukan terobosan terbaru dengan mengekspor tempat tidur sapi. Acara yang dipusatkan di Kota Lamongan dirismikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui virtual. Dalam pelepasan kali ini, Kemendak telah mengekspor produk-produk UKM, perikanan, dan yang terbaru saat ini yaitu tempat tidur sapi. Ratusan tempat tidur sapi ini pun telah diekspor ke Jepang. Ini memang sangat unik karena kita juga mungkin perlu dengar tempat tidur sapi. Ternyata rupanya di Jepang pun ada permintaan bagaimana memperikman sapi. Sapi, khususnya sapi yang spesifik. Nah ini sapi ini berubahnya cukup baik. Dan ini baru perulaan artinya di sini perdana sehingga nanti berikutnya mudah-mudahan dengan adanya ekspor tempat tidur kita juga melihat bahwa bagaimana meningkatkan daya saing. Ini salah satu meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas, kemudian desain, dan juga akses pasar. Akses pasar ini melalui aktivisi dan atas kepedagangan di 46 lokasi di luar negeri di 31 negara. Nah tadi dosa yang depan memang melalui aktivisi dan atas kepedagangan kita karena kita rupanya, Pak Presiden, aktivisi atas kepedagangan yang akan tunjuk koba atau sebagian juga sebagai agen untuk memasakkan kodak-kodak kepedagangan Indonesia. Kemendak berharap dalam terobosan terbaru melalui tempat tidur sapi ini mampu meningkatkan ekspor di masa pandemi saat ini. Heriwi Caksono, Berita 1, Lamongan, Jawa Tibur.